Baru, Soyou Intense Taip Stain. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa anggur impor Shine Maskat akhirnya resmi dinyatakan aman dikonsumsi. Koordinasi tiga badan tidak menemukan residu pesticida dalam jumlah berlebih pada anggur Shine Maskat yang masuk pasar Indonesia. Namun tetap saja, Bepo mengimbau masyarakat mencuci buah dengan baik dan bersih sebelum dikonsumsi. Setelah cukup lama menggantung hingga menimbulkan polemik, pemerintah akhirnya mengumumkan nasib anggur impor jenis Shine Maskat yang masuk pasar Indonesia. Tiga badan telah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, baik badan pangan nasional, Bepom maupun badan karantina Indonesia tidak menemukan residu pesticida dalam jumlah berlebih yang berbahaya jika dikonsumsi. Tiga badan melakukan pemeriksaan terhadap anggur Shine Maskat impor dari Tiongkok. Badan pangan nasional menuju ratusan sampel anggur jenis Shine Maskat impor di berbagai daerah. Ditemukan 10 persen sampel positif mengandung residu pesticida meski dalam batas aman. Uji senyawa residu juga dilakukan untuk meneliti jenis pesticida yang digunakan. Hasilnya, ditemukan 21 jenis senyawa dan masih dalam kadar aman untuk dikonsumsi. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu Chlorvirifos dan Enrin Aldehyde. Ambang batas orang tua dengan anak hampir sama. Kenapa? Namanya racun. Oleh karena itu, kalau dia dibawa batas aman berarti kan aman. Tetapi tetap perlu dilanjutkan dengan pencucian. Karena sekecil apapun residu, itu tetap bisa berdampak kalau berakumulasi. Bepom dan Bepom dan Bepom menegaskan terdapat batas maksimal residu. Jika tidak mewati batas tersebut, produk buah tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Namun Bepom dan Bepom juga barantin tetap mengimbau masyarakat untuk selalu mencuci buah sebelum dikonsumsi dan jangan lupa meningkatkan konsumsi buah dalam negeri. Dari Jakarta, Lamsah Sibuan, Seto Pratomo, Auliasya, melaporkan.